Akibat hujan lebat dan curah hujan intensitas tinggi yang melanda kota Bengkulu sejak Rabu 29 Juni mengakibatkan beberapa titik di kota Bengkulu dilanda bencana banjir. Dari pantauan sementara setidaknya ada 5 kecamatan di kota Bengkulu yang dilanda bencana banjir. Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Sungai Serut, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Ratu Samban, dan Kecamatan Selebar. Terpantau bencana banjir cukup parah terjadi di Kelurahan Bentering Permai dan Kelurahan Rawamakmur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. Petugas terkait dari Basarnas, BPPD, Kepolisian, dan Dinas PUPR langsung melakukan pantauan di sejumlah titik banjir tersebut. Dari pantauan petugas di sejumlah titik terdampak banjir tersebut sejauh ini tidak ada korban jiwa. Petugas telah melakukan penyisiran di sejumlah daerah terdampak banjir, namun warga yang terdampak memang membutuhkan beberapa bahan pokok untuk bertahan karena banjir tersebut. Kami sudah melakukan beberapa pemantauan tadi di perumahan Korpri untuk korban jiwa nihil, cuma hanya butuh beberapa keperluan pokok dan telah kami sampaikan ke pihak terkait dalam hal ini BPPD untuk ditindaklanjuti kebutuhan pokok masyarakat yang ada di sana. Dan ini pun setelah kami turun di perumahan EJUTA, kami telah menyisirkan tim untuk melakukan penyisiran di beberapa rumah-rumah yang terendam banjir dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Mungkin kami akan setelah dari sini kami akan mencari titik-titik banjir yang kemungkinan di bitail meningkat dan mungkin ada korban jiwa di sana, kami akan segera untuk bergeser ke lokasi. Lura Bentiring Permai, Asmain Muzali menyebutkan, di keluaran tersebut setidaknya ada 5 RT dari total 27 RT yang terdampak banjir. Untuk RT 20 di perumahan EJUTA memang kerap menjadi langganan banjir dan cukup parah terdampak bagi warga. Ada 5 RT ya, jadi 5, 4, 3, 2, 1. Dengan RT 20 ini, ini RT 20. Dari 27 RT. Banjir di kota Bengkulu ini akibat intensitas curah hujan tinggi ditambah lagi dengan air kiriman dari arah pegunungan, yakni wilayah Kepayang dan Tabak Penanjung, yang mengakibatkan meningkatnya debit air pada aliran sungai Bengkulu. Imbasnya mengakibatkan banjir di beberapa titik di wilayah kota Bengkulu. Feby Elmasdito melaporkan dari kota Bengkulu. Terima kasih telah menonton!